Aroh, punya adik satu, mah ngayuk itu, nyusahin sekali Woh, mana dia? TV gak dimatiin lagi, gak tau apa kakak yang lagi sikit igi Mana lagi nih remote-nya nih, aduh Lagi sakit ya? Obatin dong Obatnya gimana? Zaman sekarang lu serba mahal Apalagi layanan kesehatan pemerintah, kacau Terus kalau, eh, yang nyawa tadi tuh siapa ya? Itu saya Iya lah, tas, deh dong Hih, mai, kok bisa di TV? Yes, KSD, siapaang, yang nyoman Ngapain, magin bang, Bli? Ih, cantik lang Bli Putu, sudah tau JKM belum? JKN adalah jaminan kesehatan nasional. JKN menjamin hak warga dalam menggunakan layanan kesehatan, jadi tidak perlu khawatir. Emangnya, hak apa saja yang dijamin oleh JKN? Salah satu hak yang dijamin oleh JKN adalah hak dalam pelayanan beli. Pasien mendapatkan hak seperti memilih layanan serta mendapatkan layanan, berhak menyampaikan pendapat dan keluhan. Nah, layanan ini yang saya perlukan. Minta, Mang! Ih, mana? Boleh, kan lagi-lagi gigi. Ih, kok tahu? Lanjut, Pak! Kemudian, pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Wih, bisa gitu ya? Ih! 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 Nah, berikut tuh, hak yang berikutnya yaitu pasien berhak menolak tindakan medis. Mendapatkan layanan yang efektif dan efisien. Loh, kok hilang? Pak, mo, abis saya tahu ilet? Saya lanjutin ya, selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian segeta dan... Ih, apa itu di belakang? Dan hak mendapatkan ganti rugi jika layanan tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini ganti rugi saya karena menunggu kalian. Wah, semua diambil. Wih, kalau gitu mantep. Semua udah diproses sama JKN. Bener gak, man? Kenapa? Saket nih, kok tahu? Apa kamu? Itu dah rakus, kenapa pala kamu? Nah, kalian nak yang berobat pake JKN-nya ya. Daaah! Ahah! Sampai jumpa di video selanjutnya.